Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para sobat youtuber dimanapun berada Pada edisi kali ini saya akan berbagi informasi tentang pengenalan Microsoft Excel Ini adalah materi yang biasanya diberikan di MAPL Informatica kelas 10 Tepatnya pada semester genap Mungkin ini nanti bisa menjadi referensi buat bapak ibu dalam mengajar Microsoft Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang powerful untuk mengelola data Membuat perhitungan matematika, grafik, membuat laporan, dan banyak lagi Ini merupakan salah satu perangkat lunak yang paling banyak digunakan di seluruh dunia Nah bapak ibu, jadi untuk Microsoft Excel ini merupakan software yang sangat familiar Yang biasa digunakan di semua kalangan masyarakat Baik itu guru, siswa, maupun yang masyarakat pada umumnya Yaitu menggunakan program Microsoft Excel yang biasa kita istilahkan dengan program spreadsheet Oke bapak ibu dan siswa dimanapun berada Sebelum kita lanjut Tentunya support dan dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe Kemudian bunyikan notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Oke kita lanjutkan untuk slide berikutnya Disini ada tiga hal yang kita bahas secara teori Yang pertama ini ada ribbon bar Yaitu menyediakan akses ke berbagai fungsi dan perintah Excel Namun sebelumnya pada edisi kali ini Saya menyampaikan dalam teori Nanti di video terpisah saya akan menunjukkan kepada sobat semuanya Tampilan daripada Microsoft Excel dan bagian-bagian yang disebutkan pada teori ini Kemudian yang kedua disini ada sheet tab Sheet tab ini adalah mengganti antara lembar kerja di file yang sama Kemudian yang ketiga Bagian yang ketiga adalah formula bar Yang artinya adalah menampilkan dan memungkinkan pengeditan rumus di cell yang dipilih Nah ini ada tiga pokok ya Dari antarmuka pengguna Excel Disini ada tiga bagian yang perlu kita kenali secara teoritisnya Kemudian lanjut berikutnya adalah membuka dan menyimpan file Ini adalah dasar daripada Excel Yang pertama adalah membuka file Yaitu dengan langkah pilih buka dan jelajah lokasi file di komputer Kemudian yang kedua Yaitu menyimpan file Gunakan simpan untuk menyimpan file dengan format yang diinginkan Oke berikutnya adalah membuat dan mengadit data Sekali lagi bapak ibu dan siswa siswi dimanapun berada Di edisi kali ini Saya menginformasikan dalam bentuk teori dulu ya Teori Nanti seperti apa sih Excel tampilannya Dan apa saja yang tadi kita jelaskan Posisi dari realnya Nanti akan kita kupas dan kita videokan tersendiri Yaitu membuat dan mengedit data Nah disini yang pertama adalah menambah data Yaitu dengan menggunakan fitur Masukkan baris untuk menambah data dengan mudah Kemudian yang kedua disini adalah mengedit data Mengedit data ini dengan cara langkah klik dua kali pada sel Untuk memulai pengeditan data Ini membuat dan mengedit data Kemudian berikutnya itu adalah menggunakan rumus dan fungsi dasar Nah di Excel ini yang paling pokok nanti sobat ya Jadi Excel ini penuh dengan rumus ya Karena pengolah angka Yang mana nanti kita akan belajar Banyak tentang rumus-rumus yang ada di Excel Bapak ibu Mulai dari dengan tanda sama dengan Untuk membuat rumus Kemudian untuk fungsi dasar disini adalah Ada fungsi sum Kemudian average dan if Ini adalah dua rumus dasar yang wajib siswa ketahui Yang berikutnya adalah tentang membuat grafik sederhana Jadi selain kita mengolah angka di Microsoft Excel Maka disini juga kita bisa membuat grafik secara sederhana Yang pertama adalah pilih data Yaitu dengan kita pilih data yang ingin dijadikan bagian dari grafik Kemudian yang kedua ini adalah buat grafik Yang mana pilih jenis grafik yang diinginkan dari menu insert Kemudian yang ketiga ini adalah Customisasikan Yaitu Customisasi grafik sesuai kebutuhan Anda Nah ini Selain dengan angka Kemudian rumus Kemudian yang ketiga adalah tentang pembuatan grafik Berikutnya disini adalah menggunakan fitur performatan Yang mana disini bisa kita fungsikan dengan salah satunya adalah Pemorfamatan tabel Yaitu mengubah gaya, warna, dan tata letak Dengan mudah Kemudian yang kedua adalah conditional formatting Yang mana disini adalah menerapkan format berdasarkan kriteria spesifik Kemudian tip dan trik penggunaan Excel yang efektif Yang pertama adalah 10 menit Pelajari keseluruhan dasar Excel Kemudian dengan konsistensi Anda dapat mengasai dasar-dasar Excel dengan cepat Kemudian yang kedua adalah informasi Berbagai sumber informatif selalu ada untuk meningkatkan kemampuan Anda Nah dua hal inilah yang melatar belakangi Tentang tip dan trik penggunaan Excel yang efektif Jadi Bapak Ibu sekali lagi Microsoft Excel Ini adalah materi yang sangat familiar Yang biasa digunakan oleh siswa, Bapak Ibu guru, maupun masyarakat pada umumnya Karena Excel ini mempunyai segala manfaat Yang bisa kita perhitungkan dan bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu Baik demikian tadi Bapak Ibu Tentang materi dasar dari Microsoft Excel Semoga ini bisa memberikan referensi Menambah pengetahuan Buat Bapak Ibu semuanya Dan bisa bermanfaat bagi semuanya Terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih